Ganjar Pranowo, menyarankan Mahfud MD untuk mundur dari Menkopol Hukam. Ya, ini memang banyak yang meminta ini, menyarankan ini, terkait dengan debat calon wakil presiden kemarin. Sebelum itu, hampir tidak ada yang meminta atau mendesak Pak Mahfud MD mundur dari Menkopol Hukam. Jadi, peristiwa debat calon wakil presiden kemarin, di mana Pak Mahfud MD terang-terangan menyalahkan, mengkritik keras program Pak Jokowi tentang imbor bahan-bangan. Kemudian, tentang penegangan hukum di bidang pertabangan, bidang lahan itu, itu sama saja dengan menampar dia sendiri sebenarnya, menampar kementeriannya sendiri karena terkait hukum, beliukan Menteri Menkopol Hukamnya. Selain itu jelas karena Menteri kan pembantu presiden. Sama juga dengan sedang menghantam presidennya sendiri. Nah, sementara dia adalah Menteri, pembantu presiden. Kan tidak lucu, gitu loh. Tidak lucu. Makanya kemudian, desakan untuk, kalau begitu mundur aja Pak Mahfud MD. Karena tidak elok sebagai menteri, kemudian menyalahkan program-program presidennya. Belum lagi juga sebelum itu tentang wacana pemaksulan presiden, di mana orang pertama yang menerima rombongan petisi seratus, mengkomunikasikan, mendiskusikan itu adalah Menteri, Menteri Menkopol Hukam Pak Mahfud MD di ruangan resminya. Orang sedang berembuk, ingin menghentikan presidennya, presidennya Pak Mahfud, bosnya ya, ingin menghentikan itu di ruang kerjanya. Itu juga tidak elok juga. Tidak elok. Sama dengan yang terjadi, mestinya yang benar adalah Pak Mahfud MD sebagai Menkopol Hukam, memberikan arahan, apa-apaan kamu? Kalau perlu memparahi mereka, apa-apaan kamu? Saya diminta di pendapat tentang pemaksulan presiden, itu presiden saya, bos saya. Mestinya kan begitu. Nah, kecuali kalau kemudian, Pak Mahfud mengundurkan diri dari Jabatan Menteri itu, maka apapun yang Pak Mahfud sampaikan, kritik sekeras apapun, it's okay, no problem, karena sudah mundur dari Jabatan Menteri. Nah, desakan itu semakin ke sini, khususnya pas ke debat jawab pres kemarin, semakin kencang memang. Nah, akhirnya ini, Pak Ganjar Pramu sendiri yang kemudian bersuara, dan ikut sepedapat menyarankan Pak Mahfud Menteri untuk mundur dari Menkopol Hukam. Saya baca ini. Capres nomor 03, Ganjar Pramu, menyarankan agar capresnya Mahfud Menteri mundur dari posisi Menkopol Hukam. Ganjar mengatakan usulan itu demi menghindari konflik of interest atau konflik kepentingan, karena Mahfud menjadi peserta Pilpres 2024. Ganjar awalnya menyoroti potensi terjadinya konflik kepentingan, peserta Pilpres, tak mundur dari jabatannya sebagai pejabat negara. Menurutnya potensi itu harus diwaspadai. Itulah yang sejak awal kita bicara apakah seseorang yang sekarang menjabat di dalam jabatan publik, apalagi di level Menteri itu mundur atau tidak. Gubernur, Bupati, Wali Kota mundur atau tidak. Semua di jabatan publik. ketika keputusan tidak akan diperbolehkan, maka ada potensi konflik of interest, kata Ganjar Pranawal di Pompas Mambaul Hikmah Kalimu Kendal Jawa Tengah hari Selasa 23 Januari hari ini ya. Ya, semangat, jadi memang akhirnya tumpang gindih. Tidak jelas, potensi untuk memanfaatkan jabatannya pasti itu, apalagi se-level Menteri. Nah, kita tahu bahwa Capres dan Cawapres yang merangkap jabatan di jabatan publik atau jabatan negara, ya ini Cawapres Pak Mahfud MD ya, Cawapres, Menkopolukam, kemudian Pak Prabowo, Menhan, kemudian Gibran, Wali Kota Cak Emin, Anggota DWRI, kan, itu juga sama. Nah, sebenarnya dengan semuanya diperbolehkan, tidak ada mundur, ya itu adil juga sebenarnya. Ya, karena berlaku bagi semuanya, tidaknya bagi Pak Mahfud. Kecuali yang diberlakukan aturan mundur itu hanya untuk satu orang, itu memang tidak adil. Hanya persoalannya adalah kalau kemudian seperti yang terjadi pada Pak Mahfud, dia adalah Menteri, kemudian mengkritiki kebijakan Presidennya, nah itu yang menjadi persoalan. Itu bukan konflik of interest, tapi semacam sikap pembangkangan terhadap Presidennya sendiri, sementara dia posenya adalah Menteri. Seadanya semuanya fire aja, berjalan lurus-lurus aja, tidak mengadili Presidennya, kemudian tidak memanfaatkan kepentingannya, tidak melakukan konflik on your trust, saya kira itu oke. Nah, jadi sudah memanfaatkan kepentingannya, jabatan Mankopol lukumkan, menerima menerima rombongan orang yang akan menurunkan Presidennya sendiri, setelah itu justru di sisi yang lain juga ikut-ikutan mengkritik Presidennya, ini parah, ini Pak Mahfud memang dalam kontek ini. Nah, sementara itu Pak Prabowo sejauh ini dalam kontek jabatannya sebagai menahan, kita belum melihat, kita belum melihat di mana konflik interesnya dan juga selama ini Pak Prabowo justru sangat sejalan dengan program-programnya Pak Jokowi, tidak pernah ada kata atau kita mendengar mengkritisi programnya Pak Jokowi, tidak ada, kalau itu makanya divisi ini bagi Pak Prabowo tidak pernah ada masalah. Nah, oke, saya kira itu saja video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.